Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita TVMU. Pemirsa dampak gempa lombok masih menyusahkan perasaan trauma bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Untuk mengatasinya, sebanyak 120 guru dan tenaga pendidik di Lombok, Dusa Tengkara Barat dilatih untuk memberikan pemahaman dan memulihkan keadaan kepada anak-anak. Dampak bencana gempa lombok sangat berpengaruh, tidak hanya pada kerusakan bangunan, kerugian material, tetapi juga terhadap pesikis masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Melihat kejadian di lapangan, anak-anak mengalami perubahan, seperti sering melamun dan histeris ketika belajar di dalam kelas. Untuk itu, Muhammadiyah di Sester Management Center memberikan pelatihan selama dua hari bagi guru dan tenaga pendidik untuk mengatasi persoalan tersebut. Sebanyak 120 guru dan tenaga pendidik dilatih untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak dan memulihkan keadaannya agar dapat kembali ceria saat di sekolah. Dan kemarin selama dua hari di Lombok diadakan pelatihan. Untuk guru dan tenaga pendidikan, di Lombok ada persoalan kurang lebih 120 orang, kita bagi dua kelas. Karena guru-guru tersebut, ketika kami tanya, melihat ada beberapa perubahan di muridnya. Menjadi suka mengalamun, ada kadang-kadang histeris dan menangis. Dengan cara itu, guru-guru menyadari ada semacam trauma di kalangan murid-muridnya. Oleh karena itu, guru-guru kemudian kita latih bagaimana menghadapi persoalan tersebut. Insya Allah ke depan mereka akan bisa memahami murid-muridnya sehingga para siswa akan kembali ke sekolah dengan ceria. Ini akan menjadi tujuan kami semua. El Mariana, Asro Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.